Pemirsa bagi Anda yang akan belibur di Aceh, jangan lewatkan untuk menjelajahi situs wisata sejarah pada masa penjajahan Belanda, yakni Pulau Beruwe di Kabupaten Aceh Besar. Selain menyajikan panorama alam dan indah di pulau ini, juga Anda bisa menemukan satu dari tiga mercusuar di dunia yang dibangun oleh Belanda. Seperti apa keindahan dan kemegahan bangunannya? Berikut liputannya. Hamparan Laut Biru dan Luas menghadap langsung ke Laut Lepas dan rindangnya pepohonan yang menjulang tinggi setelah menyambut siapa saja yang berkunjung ke Pulau Beruwe, Kabupaten Aceh Besar. Di pulau terluar paling ujung Pulau Aceh ini, wisatawan dapat mengunjungi destinasi wisata sejarah peninggalan penjajahan Belanda, yakni mercusuar William Torrent III, yang hingga kini masih berdiri kokoh meski telah dihantam gelembang tsunami 24 silam. Monumen navigasi warisan Belanda ini dibangun tahun 1875 dengan tinggi 85 meter di balik hutan Gampong, desa melinggih Pulau Beruwe kecamatan Pulau Aceh. Monumen ini merupakan salah satu dari tiga bangunan menara di dunia, yaitu di Belanda, ke Pulauan Karibia, serta di Aceh. Yang menjadi pertemuan di antara dua laut, Selat Malaka dan Samudera Hindia. Selain bisa berwisata sejarah, pengunjung juga bisa menikmati pemandangan alam yang indah, serta hamparan laut Samudera Hindia langsung dari atas menara. Raja Suwar dibangun pada masa Raja Willem sebagai usaha menyiapkan sabang sebagai salah satu pelabuhan transit di Selat Malaka. William Torren adalah salah satu bangunan yang wajib dikunjungi di pulau kita, pulau ini. Dan ini adalah satu di antara tiga peninggalan ataupun tiga mercusuar yang ada di dunia. Dan adanya di Aceh salah satu. Dua lagi yang saya tahu bila ada di Eropa. Untuk mencapai Pulau Breh, Aceh Besar, pengunjung harus menyeberangi lautan sekitar 90 menit dari Banda Aceh, lalu menempuh perjalanan darat selama 45 menit ke lokasi menara William Torren, tiga. Selama perjalanan, Anda pun disukui pemandangan indah pulau yang masih perawan ini. Dari Aceh Besar, Sukri Sarifudin, Ainews, melaporkan.